Menikmati keindahan bawah laut memang istimewa Femmes, salah satunya di pesisir pantai Pulau Saton dan Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini layaknya surga tersembunyi karena tidak berpenghuni, jadinya masih asri dan alami. Snorkeling dikenal sebagai kegiatan bermain air di permukaan laut, sambil menikmati keindahan bawah laut. Peralatan yang dipakai ada pelampung, kacamata dan juga alat bantu penapasan kayak begini. Kegiatan satu ini menjadi basic untuk menikmati keindahan bawah laut, Femmes. Tidak perlu keahlian khusus kok, adanya pelampung memudahkan kalian berenang tuh. Kalian cukup merebahkan badan dan bergerak dengan menggerakkan tangan dan kaki saja. Alat bantu penapasan juga membuat kalian bernafas secara normal. Ikan warna-warni dan gugusan karang semakin menambah indahnya pesona bawah laut. Untuk mencapai Pulau Satonda, kalian bisa menggunakan perahu umum dari Dompu. Biayanya hanya Rp25.000 per orangnya Femmes. Kalau ingin berlama-lama, bisa sewa kapal nelayan dengan biaya sewa, mulai dari Rp700.000. Kalau punya budget lebih, kalian bisa menyewa speedboat dari pusat kota. Sekitar Rp4 jutaan sewa setiap hari. Tinggal sesuaikan dengan budget kalian aja ya. Tujuan utama menuju Pulau Satonda ini bukan sekedar menikmati keindahan pantai atau pulau. Tapi ada pesona danau di tengahnya tuh. Nih, ini dia juaranya. Satonda memang terkenal dengan keindahan danau yang penuh misteri. Danau yang seolah berada dalam pelukan daratan dan mengapung di tengah lautan punya daya tarik tersendiri. Danau seluas 2,5 km persegi ini mempunyai air yang asin dari air laut. Usut punya usut, penyebab air danau ini asin diakibatkan luapan air laut yang terperangkap di danau. Peristiwa ini terjadi akibat meletusnya gunung Tambora, Femmes. Diperkirakan letusan Tambora yang dasyat menyebabkan gelombang pasang atau tsunami. Sehingga air laut terperangkap di dalamnya. Tapi peristiwa ini belum ada penelitian lebih lanjut, Femmes. Di sini kalian bisa berkeliling dengan menggunakan perahu kecil yang sudah disiapkan oleh pengelola. Pesona danau air asin ini memang tiada tarahnya, Femmes. Pulau Satonda terbentuk dari letusan gunung Satonda belasan ribu tahun silam. Gunung berapi Satonda menjadi gunung api purba yang usianya lebih tua dari gunung Tambora. Letusan itu menyisakan danau di tengah pulau seperti ini. Ada yang bilang danau Satonda ini menjadi air mata penyesalan Raja Tambora. Saat itu Raja murka karena pinangan kepada seorang perempuan ditolak mentah-mentah. Katanya sih perempuan itu menolak karena ibu kandung Raja yang sempat terpisah ketika kecil. Raja yang mengamuk menyebabkan gunung Tambora meletus dan menimbulkan tsunami raksasa serta memisahkan pulau-pulau kecil. Salah satunya Satonda ini, Femmes. Di sini juga ada pohon purba, Femmes. Mitosnya wisata yang datang dan menggantungkan kebatuan, katanya bisa harapannya segera terkabul tuh. Percaya nggak percaya ya? Kalau berani kalian juga bisa kok berenang di danau Satonda ini. Tapi tetap pakai pelampung ya, karena kedalaman dari danau Satonda mencapai puluhan meter. Disarankan kalian cukup berenang di tepian aja ya, biar aman.